Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Damiri Story Tentunya masih bersama Mas Dam disini Kali ini Mas Dam akan melanjutkan cerita tentang Tahun baru di hutan terlarang Bagian 2 Gak usah berlama-lama lagi Langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya Setelah mendapat telepon panggilan interview Wisnu sangat bersemangat untuk menghadirinya Ia mengajak Ika yang akhir-akhir ini hubungan mereka semakin dekat Mungkin karena Wisnu merasa satu hobi dengan Ika Lagi pula Ika adalah wanita yang baik dan perhatian Wisnu merasa nyaman di dekatnya Ia dipanggil ke dalam sebuah ruangan interview Sementara Ika menunggu di lobi Dalam ruangan itu ada dua orang kandidat lainnya Dua-duanya perempuan Yang satu terlihat tomboy Mengenakan jaket jeans hitam Dan celana levy serta sepatu converse Sedangkan perempuan yang satunya mengenakan rok biru dan baju kaos pink Terlihat lebih feminim Wajahnya juga oriental Bolehlah dikatakan mirip anggota girl band asal Korea Selatan Putih, mulus, tinggi semampai dan murah senyum Wisnu bahkan melihatnya tersenyum terus dari semenjak ketemu di lobi Berbeda perempuan yang tomboy Dia terlihat lebih serius Dan siap menjadi detektif yang handal Wisnu tahu kalau posisi ini hanya butuh dua orang saja Jadi akan ada satu orang yang gugur Ia sangat percaya diri kalau akan diterima di perusahaan itu Karena dia satu-satunya lelaki yang mengikuti interview Bapak HRD di hadapannya bertubuh kurus Mengenakan kemeja putih sederhana Kemeja itu terlihat transparan sehingga menampakkan kausing lednya Ia tidak mengenakan dasi Sebuah pulpen terselit di saku kemejanya Wajah Bapak HRD terlihat ramah Matanya senduh seperti mengartuk Tapi memang bawaannya seperti itu Di hadapannya sudah ada tumbukan map CV dari para kandidat yang di print tadi pagi Oke Bentanya sambil mengebrak meja memecahkan keheningan Tapi mengagetkan semua kandidat di hadapannya Perempuan yang feminim pun hampir saja terjengkang dari tempat duduknya Ia pak Timpal Wisnu Ia apanya Ucap Bapak HRD Wisnu celinggukan tidak bisa menjawab Perempuan feminim disampingnya menutup mulut menahan tawa Jadi kalian mau jadi detektif Ia pak Ia apanya Ucap Bapak HRD lagi Mau jadi detektif pak Ya gak usah dijawab kali Itu kan basa-basi Bapak HRD malah bercanda Saya mulai dari mana ya Bapak HRD membuka lembaran CV di hadapannya Vika Viola Anastasia Saya pak Jawab perempuan tomboy dengan tegas dan tatapan tajam Hobi kamu apa Berburu babi pak Saya tangguh Bisa berkelahi Dan dapat memecahkan berbagai kasus Saya juga pernah ikut komunitas detektif di kampus saya Jawabnya dengan jelas dan tegas Hebat Hebat sekali Bapak HRD mengacungkan jempolnya Afriana Meiskara Sudarjono Ribet amat nama kamu Panggilannya apa Perempuan feminim itu malah tersenyum Panggil saja saya Kim pak Kim? Bapak HRD mengurutkan dahi Jauh banget Iya pak Itu nama Korea saya Hehehe Hobi kamu apa Nonton anime pak Saya suka nonton Saitama Naruto Boruto Anohana The Flower Angel Beach Kou Beach Aiyori Aoi Aiyori Aosi Yan Koui Dan Eh cukup cukup Bapak HRD pengap mendengar ocehan Kim Selain nonton anime ada lagi Oh tentu saja pak Saya suka Saya suka boy band dan girl band korea Oke Cukup Wajah bapak HRD Tanpa kelelahan Wisnu Ya Wisnu Sekarang hobi kamu apa Siapa Pak Saya suka baca novel detektif Seperti Sherlock Holmes Dan juga menonton film-film detektif Yang membuat saya terinspirasi untuk menjadi bagian dari perusahaan ini pak Saya yakin Kalau saya layak mendapatkan pekerjaan ini Oke Udah tau kan Kalau hanya ada dua kandidat yang diterima di perusahaan ini Kami butuh orang-orang yang profesional Untuk menangani kasus yang sangat sukar dipecahkan Nanti yang diterima akan mendampingi tiga orang detektif senior Di perusahaan ini untuk memecahkan sebuah kasus silangnya perempuan Yang bernama Safirah dan kekasihnya Daud Di hutan dekat kampung Celiman Ketiga kandidat itu mengangguk paham Baik Setelah saya pertimbangkan Yang diterima di perusahaan ini adalah Wisnu dan Kim Wisnu dan Vika terheran-heran kenapa Kim diterima Tapi mereka tidak mau banyak protes Vika akhirnya pamit dari ruangan itu dengan wajah kesal dan tidak terima Kenapa saya pilih Kim? Jadi detektif itu pekerjaan yang jenuh Sedikit banyak Kim bisa menjadi teman penghibur di sana Kata Bapak HRD sambil tertawa Yang meraih gagang HPnya Ya Tolong suruh tiga detektif senior menghadap ke ruangan saya ya Boleh tanya sesuatu pak Wisnu mengacungkan lengannya Ya Nama Bapak siapa? Saya tidak mau memberitahu nama saya Cari tahu sendiri Itu latihan awal kamu buat jadi detektif Tiga orang lelaki berseragam hitam masuk ke dalam ruangan Mereka mengenakan topi coklat Celana taktikal Dan sepatu gunung Dari penampilannya mereka terlihat sangat profesional Badannya berotot seperti atlet gulat Mereka sudah terlatih untuk mengajar para penjahat Kenalkan Yang tengah namanya Heru Sebelah kanannya namanya G Sebelah kirinya namanya Bri Kalian berdua nanti akan ikut bersama mereka menangani kasus orang hilang Tapi Kalian harus latihan fisik terlebih dahulu sebelum terjun ke lapangan Oh ya Kamu sering olahraga Wah sering banget pak Aku suka nonton Strong by Zuma Jogging sampai dengerin lagu K-pop Renang bareng adik saya Senam pagi sambil dengerin K-pop juga Terus Eh cukup cukup Kuping Bapak HRG panas mendengar penjelasan Kim yang tidak ada ujungnya Kalau kamu Wisnu Suka pak Oke Bawa mereka ke lantai tiga Wisnu dan Kim dibawa ke lantai tiga untuk menjalani latihan fisik Mereka diberikan baju olahraga yang masih baru dan perlengkepan lainnya Seperti sepatu dan sarung tangan Setibanya di lantai tiga Mereka diperintahkan untuk pemanasan terlebih dahulu Melakukan gerakan-gerakan ringan yang dipandu oleh Bri Ruangan latihan cukup luas seperti sebuah lapangan futsal Ada beberapa alat gym yang terletak di pinggiran Wisnu dan Kim disuruh berlari lima kali balikan Lalu sit up, squat, dan beberapa gerakan fisik lainnya Kim terlihat kelelahan Dia terkapar di tengah lapangan dengan nafas yang terengah-engah Mereka diberi waktu istirahat selama 10 menit Kemudian mereka disuruh untuk mengangkat barbel seberat 5 kilo Sambil berjalan mengitari ruangan Baru sampai setengah ruangan Kim sudah ambruk Dia tidak sanggup lagi Badannya sangat lemas Saya istirahat dulu ya pak Katanya sambil terkapar Ayo bangun Katanya mau jadi detektif Seorang detektif harus punya fisik yang kuat Kim mencoba untuk bangkit lagi Ia melanjutkan latihannya dengan semua tenaga yang tersisa Setelah latihan fisik Kini giliran G yang mengajari mereka seni bela diri silat Ia mengajarkan gerakan dasar silat Dan cara menahan serangan musuh Wisnu agak sedikit kesulitan meniru gerakan yang diajarkan G begitu pun dengan Kim Ia bahkan beberapa kali terguling karena salah langkah G ini memang seorang lelaki yang pandai berkelahi Menguasai seni bela diri silat Setiap kasus yang membutuhkan investigasi lapangan G selalu diikut sertakan Ia pernah berkelahi dengan empat orang sekaligus Saat menangani kasus pembunuhan Dan dia memenangkan perkelahian itu Iya Bisa dibilang G mampu menjaga semua anggotanya Tetap saja seorang anggota harus bisa menguasai dasar-dasar bela diri Setelah dirasa cukup Kini giliran Heru Nah dia adalah ketua anggota Semua tindakan di lapangan harus atas perintah Heru Dia adalah sosok yang cerdas Penuh dengan kehati-hatian Tatapannya tajam Punya daya analisa tinggi Ia membawa secari kertas dan sebuah pulpen Wisnu dan Kim berbaris rapi di hadapannya Baik Saya akan membagi tugas untuk kalian Wisnu Kau bertugas membantu G sebagai pencari petunjuk kasus Dan Kim akan membantu Bri di bidang analisa petunjuk kasus Selama beberapa hari ini kalian akan dibimbing Jadi belajar yang benar Wisnu mengemas kopernya hari ini adalah jadwal keberangkatannya ke kampung Celiman Dia mengecek tanggal Sudah mendekati tahun baru Ia yakin akan merayakan tahun baru di tengah hutan Ia sangat bersemangat lantaran ini adalah tugas pertamanya sebagai detektif Ia menuruni tangga kamarnya sambil menyeret sebuah koper Di ruangan tamu Ia sudah duduk manis menunggunya Ia tersenyum Hubungan mereka semakin dekat saja Kamu bisa ngasih tahu aku alamat tempat kamu tugas Tanya Ika sambil berdiri Ia ingin memastikan kalau terjadi apa-apa bisa mengirim bantuan ke sana Ini Wisnu mengeluarkan secari kertas Ika memotretnya dengan kamera hpnya Udah siap nak Dari ruangan keluarga muncul ibu dan bapaknya yang akan mengantarkan Wisnu ke meeting point Udah pah Ika ikut mengantar Wisnu Ia duduk di kursi barisan kedua bersebelahan dengan Wisnu Mobil yang mereka kendarai melaju dengan kecepatan stabil Jalan lenggang tidak ada kemacetan Kalian cocok deh Celetuk ibunya Wisnu sambil menirik sepion depan Mereka berdua malah tersenyum malu Menikah saja ya Tambah bapaknya Wisnu Membuat anaknya terkejut bukan main Gajian juga belum pah Udah nikah saja Pernyataan Wisnu membuat kedua orang tuanya tertawa Sedangkan Ika hanya tersenyum malu Selang beberapa menit Mobil mereka sampai di meeting point Wisnu kembali melanjutkan perjalanan Dengan mobil travel menuju kampung Ciliman Sebelum berpisah Ika memberikan sebuah gelang rajut kepada Wisnu Katanya itu adalah gelang keberuntungan yang selalu ia gunakan Sekarang keberuntungan itu ia serahkan kepada Wisnu Lelaki yang membuatnya merasa nyaman Kalian sudah paham tugas kalian masing-masing kan Siap Paham pak Kim Kim menolek ke kursi belakang Kim malah tertidur pula sambil bersandar ke bahu Wisnu Segera Wisnu menggoyangkan bahunya Menyuruh Kim untuk bangun Kim Eh Iya pak Jawab Kim sambil memecingkan matanya masih terlihat mengantuk Jangan tidur Kita harus siap siaga Ucap G tegas membuat Kim langsung siap siaga Walau terkesan dipaksakan Kayaknya kita udah sampai nih Beri membuka kaca jendela mobil dan menunjuk sebuah gapura bertuliskan Selamat datang di kampung Ciliman Kami turun disini saja ya pak Pintah Heru pada sopir Mereka bergegas turun dari mobil Mengeluarkan koper dari bagasi dengan perlahan melangkah masuk ke perkampungan Ciliman Warga mulai memperhatikan gerak-gerik mereka Heru pemimpin regu sesekali mengunggukan kepala pada warga yang tidak sengaja berpapasan Hal pertama yang mereka lakukan adalah mencari seseorang yang mau memandu mereka untuk masuk ke dalam hutan Mereka mendatangi rumah warga untuk mencari orang yang mau memandu mereka masuk ke hutan Tapi tidak ada satupun warga yang bersedia Warga bergidik mengeri saat Heru menyebut nama hutan Ciliman Lantaran itu adalah hutan terlarang Akhirnya mereka hanya meminta petunjuk jalan untuk masuk ke dalam hutan itu Salah seorang warga menunjukkan jalan setapak yang berada di ujung barat kampung Ciliman Jalan itulah satu-satunya akses untuk bisa masuk ke hutan Ciliman Tanahnya becek Perumputan menutupi jalanan itu Mungkin karena sudah lama tidak ada yang melintas Kim dan Wisnu kesulitan menarik kopernya Sesekali mereka harus mengangkat rodanya Karena tersangkut oleh akar pohon Sementara Heru, G, dan Bri memimpin barisan di depan Mereka tidak berhenti mengawasi sekeliling Mencoba untuk menemukan petunjuk Menurut laporan yang mereka terima Safira dan Dau silang sebulan yang lalu di hutan ini saat berkema Polisi sebenarnya sudah menyisir wilayah ini Tapi mereka hanya menemukan sebuah sepeda dan tenda saja Sementara Safira dan Dau sebelum ditemukan keberadaannya Apakah masih hidup atau sudah mati? Mereka berlima terus masuk ke dalam hutan Hari semakin gelap Cuaca teriat mendung Sekeliling mereka teriat pohon-pohon besar Dan beberapa monyet menjuntai di dahan-dahannya Menyalak-nyalakan seperti sedang menyambut kedatangan tamu tidak diundang Kamu kenapa mau jadi detektif Kim? Tanya Wisnu yang berjalan di belakang Kim Seru aja tau Bisa mengungkap kasus-kasus misterius itu hebat Jawab Kim sambil terus berjalan Ia mengemut permen yang ada gagangnya Kamu yakin kuat bertahan di hutan kayak gini? Ya kuatlah Aku kan cewek setrong Tiba-tiba G menjerit Kaki kirinya terkena sebuah perangkap besi Ia tidak sengaja menginjak perangkap itu Darah mengucur dari pergelangan kakinya Ia meringis kesakitan sambil terus berteriak Besinya berkarat sehingga dapat membuat kaki G terkena infeksi Heru dan Bri berusaha membuka gigitan perangkap di kaki G Sementara Wisnu meroga sesuatu dari dalam tas ranselnya Yang mengeluarkan sebuah lesion Dan menuangkannya pada perangkap itu agar mudah terbuka Dengan sekuat tenaga akhirnya Bri dan Heru Dapat melepaskan gigitan perangkap itu Kaki G berdarah sampai kulitnya terkelupas menampakkan dagingnya Buru-buru Kim menggelangkan perban di pergelangan kaki G Gua gak sanggup jalan Kata G saat ia mencoba untuk bangkit Wisnu melir ke arah kanan Di sana ia melihat sebuah lahan yang cukup datar Apa sebaiknya kita berkema di sana Lagi pula hari sudah semakin gelap Pak Heru Iya lu benar Yaudah kita berkema dulu malam ini ya Mereka mendirikan tiga tenda dom G tidur bersama Heru Bri dengan Wisnu Sementara Kim tidur sendiri Tapi tenda Kim diimpit oleh dua tenda Sehingga tetap bisa terjaga oleh anggota lainnya Di dalam tenda G tidak berhenti meringis kesakitan Luka di kakinya terus mengeluarkan darah Betisnya mulai membengkak Lu gak usah khawatir Ini gua kasih obat Heru menyuntikan cairan di pergelangan tangan G Itu obat tidur Malam semakin larut mereka tertidur dengan pulas kecuali Kim Wanita itu malah nonton drama Korea di HPnya Sambil ha-ha-hi-hi tertawa Sehari sebelum berangkat ke hutan Ia mengunduh 20 serial drama Korea yang belum sempat ia tonton Ia sekali menangis terharu ketika adegan dramatis Saat sedang asik menonton drama Korea Tiba-tiba ia melihat sebuah bayangan lelaki di jalan setapak Buru-buru ia mematikan layar HPnya Lalu meringsut perlahan mengintip dari dalam tenda Ia melihat seorang lelaki yang sedang memegang perangkap yang melukai G Lelaki itu membawa sebuah golok di tangan kanannya Sementara tangan kirinya menggenggam senter Kim terheran-heran Siapa lelaki itu? Tiba-tiba lelaki itu menoleh ke arah Kim dengan tatapan yang mengerikan Bersambung Terima kasih telah menonton